Wah, itu kan ketua rahasia yang ganteng itu Asafirullahaladzim Iya setuju Fi, kita harus menjaga pandangan Tapi gak sampe nabrak juga kali Fi Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya Kecuali yang biasa terlihat Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alilah mau jelasin nih Kira-kira dalam perihal apa aja sih Kita boleh berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahrum Nah yang pertama, pendidikan Jadi dalam kegiatan belajar mengajar Kita boleh berinteraksi dengan yang bukan mahrum Boleh, tapi harus tetap jaga Iza dan Iva ya dear Yang kedua, dalam kegiatan jual beli Kita boleh kok berinteraksi dengan yang bukan mahrum pada kegiatan jual beli Ini berapaan bang? Ah, ini 200 ribu neng Ah, abang malah bangin Tapi, ya gak kecentilan juga kali nawarnya Permisi dok, saya mau check up Ya, silahkan duduk Makasih dokter Yang ketiga, dalam bidang kesehatan Jadi, dalam bidang kesehatan Kita boleh kok diperiksa ataupun memeriksa pasien yang bukan mahrum kita Apa yang dikeluhkan mbak? Saya sakit tengurokan dok Silahkan dibuka Hah? Apa yang dibuka dok? Mulutnya mbak, yang dibuka Mulutnya Iya dok, iya Jadi, gak perlu responnya lebay kayak Evie gini ya dear? Nah, itu tadi adalah beberapa contoh aktivitas umum Yang boleh kita lakukan dengan yang bukan mahrum Semoga kita jadi lebih paham ya dear Tentang batasan pergelulan antara laki-laki dan wanita Assalamualaikum Oh iya Lil, aku teh kemarin punya utang disama kamu Iya ya, bentar ya Yah, jantung Halo Lil, terima kasih Iya, waktu kamu sama siapa Fi? Kemarin aku gak sengaja ketemu sama temen SMA Yaudah aku ajak foto bareng Buat kenang-kenangan Gucu kan? Dear, meskipun dia cuma temen lama Tapi tidak boleh foto berdua Karena jika dia ikwan Foto kalian akan menjadi kholwat yang terabadikan Wah, ada yang lagi packing nih Mana sih? Ya nih Lil, aku mau packing ke Gunung Pepandayan Keren, keren kan? Wah, sama siapa? Sama temen Kamu Gagalil Banyak temen cowok yang pastinya bakal ngejagain Lu, temen cowok Ehm, makasih sih Bukannya aku mau matahin semangat kamu Tapi setau aku, menurut syariat Islam Wanita itu gak boleh safar sama temen cowok yang bukan mahrumnya Takut nyambung fitnah Lil, aku udah packing gini terus harus gimana? Ehm, yaudah nanti aku ajak kamu ke Gunung-Galunggung deh Gunung-Galunggung gimana? Gitu Di kotak depan Tidak Jangan lakukan